Kelompok Hezbollah Lebanon meluncurkan 13 serangan ke Israel lantaran tak kunjung berhenti melakukan pertempuran. Dalam waktu 24 jam, Hezbollah menargetkan 7 pos militer Israel, gudang logistik hingga kendaraan di Israel Utara. Berdasarkan rincian Hezbollah, pejuangnya menargetkan tank Merkava Israel di lokasi Milter Al-Abbasiyah. Kemudian menembakkan roket Katiusha Hezbollah tepat sasaran mengenai barak Ramot, Naftali, dan Ramim. Dilaporkan barak tersebut menampung pasukan dari Brigade Golani Israel. Lantas tentara Israel yang berada di barak tersebut tak bisa berkutik seusai dihantam senjata berpeluncur roket Hezbollah. Serangan pada Rabu 21 Agustus menjadi pertempuran yang paling intens sejak Oktober 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!